Intro Halo semuanya, welcome back di Jatimotor Official Channel Apa kabar anda? Semoga teman-teman dalam keadaan yang sehat selalu ya Nah, dan jika teman-teman lagi nyari jenis mobil SUV Yang desainnya itu anti mainstream ya Yang ganteng pokoknya, bukan ganteng lagi Tapi ganteng Disini ada Mazda CX-3 tahunnya 2017 Kilometer baru sekitar 30 ribuan nih teman-teman Nah, jadi kita akan mengulas seperti apa review kondisinya Terus fitur-fiturnya ini apa aja nih Katanya kalau Mazda itu kaya dengan fitur Jadi tonton terus videonya only on Jatimotor Official Channel Nah, kalau kita perhatiin Desain dari mobil Mazda itu mirip-mirip ya teman-teman Dari Mazda 2 Terus CX-3, CX-5 Sekalipun dengan seri mobil yang sedan Yaitu Mazda 3, Mazda 6 Itu desainnya itu mirip-mirip Dan Mazda ini menyebut desainnya ini kodo ala Mazda Dan kalau kita lihat Dari depan, samping, belakang Itu desainnya keren banget Gak mosenin ngeliatnya Dan untuk Mazda CX-3 ini Disini terlihat berotot ya teman-teman Di bagian depannya, di bagian cup Disini ada otot-ototnya Terus di bagian samping, bagian belakang Itu terlihat berotot Jadi kita lihat-lihat itu enak gitu ya Lalu untuk bagian depannya Sistem penerangannya disini CX-3 ini sudah menggunakan Full LED semua ya teman-teman Dari bagian headlampnya Lampu jauh Sampai bagian fog lampnya Ini sudah menggunakan Lampu LED semua Terus untuk bagian grillnya Nih lihat Cakep sekali ya teman-teman Lalu kita move ke bagian velg Bagian samping ya Untuk bagian sampingnya disini Velg menggunakan ring 18 ya teman-teman Dual tone Terus seperti saya yang bilang tadi Ini termasuk bisa dibilang Mobil jenis crossover Soalnya disini ada over fender Over fender yang terlihat gede sekali Menonjol Yang kelihatan nyambung Sampai ke bagian belakang Nah disini ada list chrome nya juga Terlihat lebih keren ya teman-teman Lalu dari bagian sampingnya Kita lihat kacanya ini Terlihat atapnya ini terlihat mengambang Soalnya kacanya window nya Dari depan Sampai ke bagian belakang Itu terlihat nyambung gitu ya teman-teman Wow Keren sekali Kita move ke bagian belakang Di bagian belakang disini Gak kalah keren ya teman-teman Terlihat berotot Nah untuk bagian lampunya disini Udah full LED semua Dari bagian lampu stop lamp Terus lampu mundurnya Ini udah LED semua Di bagian bawah ada lampu reflektor Lalu ada sensor parkir sebanyak 4 titik Terus di bagian atasnya ini terlihat Lebih sporty lagi Dia ada antena shock finnya Wah keren ya teman-teman Dan untuk bodinya ini masih full original Masih mulus sekali ya teman-teman Teman-teman bisa lihat sendiri Dan sekarang kita move ke bagian interiornya Seperti apa bagian interiornya Dan fitur-fiturnya ini apa aja nih teman-teman Kita coba move ke bagian interiornya Dan untuk bentuk kuncinya ini seperti ini nih teman-teman Ini udah menggunakan smart entry ya Udah keyless ya teman-teman Dan ada satu lagi fiturnya Disini ada fitur namanya Walk away lock door Jadi seperti Honda BRV yang baru ini ya Jadi kalau kita mau ninggalin mobil ini Kita gak usah pencet tombol ini Kita tinggal tutup Kita jalan beberapa meter Beberapa langkah Ini mobilnya akan otomatis mengunci sendiri nih teman-teman Kita coba tes ya Kita coba lihat ya Aku gak mau pencet tombol ya Nah ini udah mengunci sendiri Kalau kita masuk kita tinggal pencet aja nih bagian ini Ini kita kantongin gak apa-apa Oke kita coba masuk ke bagian interiornya Untuk bagian door trimnya bisa anda lihat sendiri Ini bagus sekali Disini ada serat karbonnya Terlihat sporty sekali Disini ada berbahan kulit juga Terlihat mewah dan juga sporty Kita coba masuk ke bagian interiornya Nah masuk di bagian interiornya Kita disambut dengan kemefahan yang ditawarkan pada mobil Mazda ini Terlihat mewah dan juga sporty Soalnya disini terdapat bahan material kulit Di bagian door trim ada material kulit Di bagian door trim juga ada itu ya Ada ala-ala fabricnya ya Ada ala-ala karbonnya Terus disini terdapat jahitan-jahitan merah yang terlihat sporty Dan disini untuk ACnya ini ada Ada garis merahnya seperti ini ya teman-teman Kita coba nyalain mesinnya ya Menggunakan engine start stop Kita coba nyalain Oke Kilometer tepatnya 35 ribuan nih teman-teman Untuk buku service manualnya lengkap semua ya Di bagian sini ya Masih komplit semua Terus kita coba nyalain ACnya ya AC model puteran seperti ini ya Oke Nah kalau teman-teman perhatikan tadi Pas kita pertama kali start mobil ini Ini langsung muncul head up displaynya nih teman-teman Shoot gitu Jadi terlihat seperti pesawat ya Dan ini untuk head up display ini menampilkan Kecepatan berkendara kita ini berapa Jadi kita bisa fokus pandangan kita ke depan Tanpa menoleh ke bagian speedometer Wah keren ya Seperti kita serasa nyetir pesawat nih teman-teman Mantap Dan untuk instrumen klusternya Untuk C3 touring ini seperti ini teman-teman Gak kalah keren ya Dengan yang grand touring ya teman-teman Terus kita coba bahas di bagian sini Di bagian tuas transmisi Di bagian tuas transmisi ini Di sini berbahan kulit Di sini ada krum-krumnya Dan ini terlihat sporty dan juga mewah Soalnya di sini ada lapisan-lapisan ala-ala belek piano gloss Dan untuk transmisinya ini menggunakan 6 percepatan nih teman-teman Dibekali juga dengan pedal shift triptonic di bagian sini ya Jadi semacam kayak Honda C seperti itu ya Kita bisa mainin tiptonicnya di bagian sini Di mode manualnya Mode spotnya Dan ini bisa mode spot Bisa mode echo juga Yang keren lagi Di sini ada tombol rotarynya Jadi semacam ala-ala mobil Eropa gitu ya Di sini ada tombol rotarynya Yang konek dengan bagian head unit Ini ada tombol knocknya juga Lengkap nih teman-teman Ada mode back Terus home Segala macam Navigasi Kita tinggal pencet aja Pas kita lagi fokus nyetir Terus Di sini di bagian tengah sini Di sini ada cup holder Ruang penyimpanan terbuka Pokoknya lengkap Nah bicara tentang head unit Head unit dari Mazda 2 ini Dari jaman Mazda 2 Bentuknya seperti ini ya teman-teman Tapi jangan salah Head unit dari Mazda ini Ini tuh terkenal canggih banget teman-teman Jadi gak cuma bisa nyetel entertainmentnya Denger radio segala macam ya Tapi head unit ini Ini bisa Maintain atau mengontrol jadwal schedule dari mobil ini Kapan Terus kapan kita harus rotasi ban Terus bisa nyetel ketinggian lampu berapa Terus kita bisa ngeliat Bisa ngontrol konsumsi ban bakar rata-rata kita berapa Jadi di sini head unitnya ini lengkap sekali fiturnya Lalu di bagian steeringnya Di bagian steeringnya ini teman-teman Di sini ada tombol-tombol juga ya Bisa tombol angkat telepon Segala macam Dan di sini untuk aktifkan push controlnya Pokoknya lengkap Dan kalau kita lihat Ini untuk bagian steeringnya ini Berbahan kulit ya teman-teman Genggamnya ini juga enak Dan kondisinya ini juga masih bagus sekali Kilometer baru sekitar 30 ribuan ya teman-teman Wow Baunya juga masih terasa ya Lalu kita bahas lagi di bagian jognya nih teman-teman Jognya ini terlihat sporty sekali Dan juga terlihat mewah Premium ya teman-teman Ini berbahan kulit Disampur dengan bahan fabric di bagian tengahnya Dikasih jahitan-jahitan merah Seperti ini Terlihat sporty dan juga keren Kita pindah ke bagian baris keduanya Bagian baris keduanya Temanya sama ya Ada merah dan juga warna hitam Di sini masih terdapat serat-serat karbonnya Seperti itu Jognya juga masih bagus Kondisinya kulitnya Kilometer 30 ribuan Gak pernah bohong ya teman-teman Masalah kondisi interiornya Atap-atapnya juga masih bersih sekali Teman-teman Kita langsung intip ke bagian bagasinya ya Untuk baris keduanya cukup Bagian bagasinya Untuk bagian bagasinya Kondisinya seperti ini ya teman-teman Bagian bagasinya Lumayan lega Ada separatornya juga ya Kita coba cek Di bagian Banserap Nah Banserapnya aja Nah kelihatan ya teman-teman Banserapnya aja Gak pernah turun Teman-teman Masih Kondisinya masih bagus sekali Bersih rapi Gak ada karat-karat juga ya Pokoknya Dijamin aman Bukan Bekas banjir Maupun bekas eksiden Kalau beli mobil Jadi motor Pasti dikasih Garansi seperti itu Kita coba cek di bagian sini Di bagian Siler-siler tulangnya Di sini Siler-siler pintunya Masih aman semua ya Masih bagus sekali Di sini ada lampu Dua lampu ini Akan nyala Pas kita nyalain Lampu headlampnya Seperti itu Dan yang bikin keren lagi Mobil ini mempunyai Dua buah kenapot Yang berfungsi Buah Mantap Nah Ada-ada untuk Ruang masingnya Kondisinya Seperti ini Teman-teman Masih Bagus sekali ya Masih bersih Rapi Gak ada karat-karat Ya kan Kita bisa cek Bagian Siler-silernya Sebelah sini Masih nyambung Horisinalnya Semua ya Teman-teman Dan juga Untuk bagian bawah Kita coba cek Untuk bagian Sasis Lalu bagian Apro-napro-nya Masih oke Semua Mobilnya Dan mobil ini Berkapasitas CC 2000 cc Menggunakan teknologi Seperti dari Mazda nih Teman-teman Wah Nah Buat teman-teman Yang lagi nyari Sebuah Mobil SUV Yang mungil Terus Disainya ini Anti-mainstream Dan juga keren ya Mobil Mazda CX-3 ini Mungkin bisa menjadi Salah satu pilihan Buat Anda nih Teman-teman Oke Sekian review kita kali ini Semoga video ini Bermanfaat Jangan lupa Like Share Dan juga subscribe Youtube kami Jati Motor Official Tetap stay tune on Jati Motor Official Channel Dan sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax